Pangdam Jaya bersama Kapolda Metro Jaya dan Bupati Bekasi meninjau langsung sumber awal musibah banjir di Kecamatan Pebayuran. Tanggul yang jebol itu diperkirakan mencapai 50 meter akibat tergerus derasnya aliran sungai Citarung. Nantinya penanganan tanggul yang jebol menunggu debit air sungai Citarung Surut kembali mengingat curah hujan yang masih terjadi. Sementara warga yang terimbas dipindahkan ke tempat penampungan yang telah disediakan pemerintah daerah. Upaya nanti mungkin yang akan kita lakukan yaitu pertama kita evakuasi dulu masyarakat, kemudian kembali bantuan logistik. Nah sekarang penanganan ini memang air masih cukup tinggi, sehingga memang sangat sulit untuk dilakukan memberikan setopan untuk air. Sehingga nanti air sudah mulai agak sebut, kemudian bukan langkah-langkah, agar kita dilaporkan kepada Menteri BUPR tentang situasi ini. Warga sendiri berharap pemerintah segera turun tangan untuk melakukan perbaikan tanggul tersebut. Tadinya udah lama nih ya, udah sekali dua kali ditambah tuh ya, baru sekarang nih bedah. Warga juga mengaku masih trauma dengan jebulnya tanggul tersebut, karena air dengan cepat masuk ke rumah, dan ada beberapa rumah yang rusak akibat gerasnya air. Dari Bekasi Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV